Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Bobi Spek Rara Item Udah lama kita gak bikin youtube karena lagi rame di instagram ya kita bikin di instagram Nah disini kita mau ngevideoin progres pengerjaan Upgrade Innova Ribbon tipe V tahun 2018 guys Nah proyeknya full semua di bagian exterior Yang pertama kita bakal pasangin body kit tipe Venturer yang sebelum facelift Nah yang kedua kita juga bakal ganti grillnya nih Grillnya bakal kita ganti dengan yang tipe Venturer juga Nah untuk kondisi mobil ya sebelum kita upgrade seperti ini temen-temen Tuh kalian bisa liat ya tampilannya Dia masih polos banget bagian bawahnya dia belum ada body kit Tapi karena dia tipe V Rame nya dia udah cakep nih udah proyektor Walaupun omnya juga udah custom dengan Proyektor lagi untuk lapu jauhnya Tapi memang kalau tipe V ini ngeupgradenya gak terlalu banyak Seperti kalau ngeupgrad kita tipe G Nah itu dia guys Ini tim lagi Nyopotin mudguardnya Mudguardnya lagi pada dicopotin Karena kalau tipe Venturer dia udah gak pake mudguard lagi Terus kita lap-lapin juga Karena mobilnya sedikit ada fotoran disini Jadi kita bakal lap Karena body kitnya nanti bakal nempel disini Dan dipasangin silen gitu temen-temen Oke untuk progres pengerjanya kurang lebih sekitar 2 jam Berhubung ini hari Sabtu Tadi omnya juga udah ngantri lama Jadi kita keroyok kayak sekarang mobilnya Oke Ikuti terus videonya Jangan lupa yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Dan share video ini ke temen-temen kalian Yang punya Innova tipe V Oke guys untuk progresnya kalian bisa lihat Sekarang untuk body kit sampingnya Udah kepasang Bagian fender depan List belakang juga udah Terus ini juga udah Nah di depan ini kita lagi mau ganti RAM dan grillnya Ke yang tipe Venturer temen-temen Nah ini RAMnya RAMnya itu Black Piano Terus juga grillnya dia Black Piano Nah grill lamanya tuh kayak gini tampilannya tuh Kayak yang tadi kita videoin ya Perat banget ini Tuh tampilannya Ini yang aftermarket Nah Nah untuk yang Lagban-lagban kayak gini temen-temen Ini tuh bakal Dicopot setelah Sealant-sealantnya kering gitu Jadi nih kita pasangin gini dulu Terus nanti dia juga bakal dibaut sih Jadi dia biar lebih keceng Lebih mantap aja Oke kita lihat yuk Bagian depan yuk Nah ini di bagian depannya Coba liatin re Ini dia Black Piano guys Black Glossy ya Black Piano Black Glossy ya gitu lah Tinggal dipasang Cakep nih Untuk semua brand yang kita pasang Ini dia original Toyota ya temen-temen Dari mulai grill RAM Terus body kitnya juga Ini body kitnya baru tuh Brand new in box Tuh temen-temen bisa lihat Baru Dan body kit ini Dia udah lumayan jarang sekarang Karena dia Perlu order Dan ordernya biasanya di Toyota itu cukup lama ya temen-temen Oke kita ikuti terus Progressnya Kalian ikuti aja terus video ini Biar gak gagal paham Sub indo by broth3rmax 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 selamat menikmati oke guys kita udah selesai upgrade innova tipe V tahun 2018nya sekarang kalian bisa lihat sekarang udah pakai bodykit nah tadi untuk pengerjaannya ternyata bisa molor menjadi 3 jaman ya guys nah kalian bisa lihat bagian depannya dan bagian grillnya nih nah untuk grillnya dia udah pakai black piano atau black glossy ya jadi kalau tipe V itu dia sebenarnya bukan warna ini dia tuh warna abu-abu nah untuk crumbumpernya juga udah pakai black piano nah untuk bodykitnya kalian bisa lihat ini bodykitnya sekarang nah untuk plugband ini ini memang belum bisa dibuka baru bisa dibuka tuh mungkin besok kali ya biar semuanya aman karena tadi kan kita silen oke kita lihat di bagian sampingnya ini yang di bagian fender list fendernya tuh terus sidekirnya atau bodykit samping dan bisa lihat ini panjang terus ini krumenya belum kita copot untuk plastiknya jadi nanti biar ownernya aja yang nyopotin dan ini list bagian belakang ini yang bodykit bagian belakang jadi kalau yang sebelum facelift itu dia gak nyatu ya temen-temen dia tuh ada kebagi dua kiri dan kanan nah kalau yang facelift itu dia nyambung tapi kalau yang sebelum facelift tandanya ini dia kiri dan kanan pojok-pojoknya aja dan mata kucingnya ini ini ya mata kucingnya reflektornya nah ini yang plastik yang saya bilang tadi plastiknya belum kita buka nanti biar dibuka langsung oleh ownernya aja oke nah sekarang juga ini kalian bisa lihat ini udah rata body ya sekarang itu oke cakep memang udah di setel udah di setel agak keluar dikit jadi kalau pasang bodykit jadi pas dia ini juga oke nah ini tadi bempernya memang agak ada renggang jadi minta tolong di silenin makanya kita kasih kayak semacam itu oke jadi overall udah selesai semua kita lembur ini dari jam berapa nih jadi jam setengah tujuh malem ya dari tadi kita mulai mungkin jam empatan gitu oke bagi teman-teman yang tertarik dengan upgrade seperti ini langsung aja ke workshop kami ada di MGK Kemayoran dan ada juga di BSD City dan kalau pengen lebih pasti pastikan dulu kanan min kami ada gak stoknya karena stoknya biasanya harus order dan kebetulan tadi emang alhamdulillahnya ready stock oke itu aja terima kasih jangan lupa like, share, dan subscribe share video ini ke teman-teman kalian yang punya Innova Ribbon juga apalagi yang tipe G dan tipe C oke bye sub indo by broth3rmax